Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari struktur jurnal. Struktur jurnal tadi ketika kalau untuk nama dan penulis, insya Allah jelaslah. Yang penting ada nama dan email. Nama penulis secara lengkap tanpa gelar dan email. Email itu digunakan sebagai korepondensi atau perhubungan. Kira-kira kalau nanti ada revisi itu dikirim di mana. Ini fungsinya email. Yang kedua ada judul. Tipsnya ketika kita mulai judul itu, judul harus menggambarkan atau memberikan gambaran umum tentang isi makalah atau jurnal teman-teman. Yang kedua menarik untuk dibaca lebih jalanjut. Yang kedua menarik untuk dibaca lebih lanjut. Dan yang ketiga hindari singkatan yang membuat pembaca itu bingung. Jadi kalau misalkan singkatan itu tidak umum, didengar oleh telinga orang, maka jangan digunakan. Hindari. Kemudian hal yang terpenting ketika kita menulis abstrak, yaitu kita harus mengetahui komponen atau unsur-unsur yang harus dimasukkan dalam abstrak. Yang kedua di dalam abstrak itu tidak ada yang namanya referensi. Jadi jangan gunakan referensi satu pun ketika kita menulis abstrak. Yang ketiga hindari singkatan yang belum dijelaskan. Biasanya kalau untuk singkatan-singkatan ini itu teman-teman bisa gunakan saja di bagian pembahasan ketika di bagian pendahuluan teman-teman sudah jelasin. Nah, kemudian masalah komponen abstrak itu apa saja? Komponen abstrak itu secara umum ada enam ini. Yang pertama ada statement umum permasalahannya apa sih di dalam tulisan teman-teman. Yang kedua ada tujuan penelitiannya apa. Yang ketiga ada metode penelitian. Jadi cara teman-teman mendapatkan data itu bagaimana dijelasin. Yang keempat ada hasil penelitian atau temuan. Yang kelima ada implikasi penelitian. Dan syarat yang paling penting ini di abstrak itu panjangnya adalah 150-250 kata. Nah, dan ini tergantung publisher tapi rata-rata segitu. Dan di abstrak nanti ada keyword. Keyword itu kata kunci yang katakanlah bisa memudahkan kita ketika nanti orang lain itu menemukan jurnal kita. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwasannya keyword itu adalah kata kunci yang digunakan untuk membantu mengindeks makalah kita. Jadi ketika kita di OJS, jurnal kita itu akan lebih mudah ketika keywordnya itu, yang kita masukkan itu adalah keyword yang familiar atau yang banyak orang mencari. Mereka berfungsi sebagai label naskah. Dan memang benar bahwa jurnal sekarang kurang menggunakannya karena Anda... Oke. Kemudian di sini ada kata kunci atau keyword ya. Keyword ini posisinya ada di bawah abstrak ya. Yang mana fungsi dari keyword ini adalah agar jurnal kita atau mark paper kita itu mudah untuk dicari. Nah, maka saran saya ketika teman-teman itu menggunakan kata kunci ini, gunakanlah kata kunci yang mana pertama ada di judul karya ilmiah, teman-teman. Yang kedua adalah sesuatu yang kata familiar atau memang banyak orang itu mencari. Sehingga harapannya ketika nanti artikel teman-teman terbit, artikel teman-teman bisa bermanfaat kepada lebih banyak hal yang umum. Kemudian jangan lupa teman-teman tipsnya, periksa panduan penulis sekali lagi untuk melihat berapa banyak kata kunci atau label definisi dan sebagainya. Nah, ini biasanya untuk total kata kunci yang digunakan setiap jurnal ini berbeda-beda. Tergantung dari tujuan atau tergantung pada tujuan rumah jurnalnya. Kemudian setelah kita menulis abstrak, kita pasti akan menulis namanya pendahuluan. Dan pendahuluan itu berisi latar belakang, mengapa penelitian itu dilakukan, kuren permasalahan yang akan diteliti, dan yang terpenting itu harus dikaitkan dengan teori yang ada. Sehingga nanti bisa menemukan suatu penulisan dari topik permasalahan yang ada. Maka diakhiri dengan tujuan dilaksana penelitian tersebut. Jadi secara umum ada apa sih yang melatar belakanginya. Kemudian ada tinjuan pustaka. Tinjuan pustaka ini merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel atau pedoman-pedoman artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang mendeskripsikan teori serta informasi yang telah lalu. Jadi biasanya penelitian-penelitian terdahulu itu membahas apa sih? Biasanya ini ada, biasanya dalam penulisan jurnal ada yang dia itu digabung menjadi satu di pendahuluan, ada juga yang dia itu terpisah. Nah ini tergantung nanti template dari jurnalnya. Maka sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman yang nanti akan menulis jurnal, silakan cek panduan penulisan di rumah jurnal masing-masing. Atau rumah jurnal yang dituju. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian itu adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengubah informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Jadi setiap metode penelitian itu berbeda-beda tergantung kasusnya. Secara umum, metode penelitian itu ada tiga. Ada kualitatif, ada kuantitatif, ada mixed method. Nah, jika teman-teman ingin mempelajari kualitatif itu jenisnya apa saja, terus kuantitatif itu jenisnya apa saja, mixed method itu seperti apa, bisa. Ini saya rekomendasikan bukunya Prof. Dr. Imam Ghazali. Bukunya seperti ini. Ini statistika kualitatif. Ini bisa dipakai ini. Mungkin di Gramedia banyak buku pedoman metode penelitian lain juga. Boleh nanti. Yang terpenting adalah ketika teman-teman itu tahu, itu di kasusnya, teman-teman harus tahu metodenya seperti apa untuk menelesaikan sehingga didapatkan hasil yang tepat dalam pengelolaan data. Dengan pengelolaan data yang tepat. Yang ketujuh adalah hasil penelitian. Hasil penelitian itu intinya dia membahas tentang paparan analisis, temuan-temuan yang ada. Biasanya di dalam hasil penelitian itu menjelaskan tentang hasil penelitian telah didapat, merangkung dan menginterpretasikan penelitian, mengenai hasil atau temuan utama data penelitian. Kemudian di dalam hasil penelitian juga ini biasanya juga membahas atau menginterpretasikan analisa dari tabel atau diagram yang kita tusun di dalam suatu penelitian. Yang ke-8 yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan isi jurnal yang telah kita tulis. Biasanya di dalam kesimpulan itu membahas hasil temuan secara singkat dan memberikan implikasi-implikasi dari temuan tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah referensi. Adalah informasi yang dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan untuk mempertegas suatu pernyataan. Biasanya kalau di jurnal itu kita mewajibkan untuk menggunakan referensi otomatis. Bisa menggunakan mainly, cannot, zetero, dan sebagainya. Kemudian ada acknowledgement atau ucapan terima kasih. Biasanya seperti ini contohnya. Ucapan terima kasih ya artikel jurnal ini ditulis dengan oleh berdasarkan hasil penelitian yang dibiaya oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPM melalui program Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2021. Ini salah satu contoh dari acknowledgement. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya kita menulis jurnal dengan mudah menggunakan EI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.